Assalamualaikum Sobat Video Masih bersama saya Trisna Andoko Di channel Triscom Video Triscom Video Oke di kesempatan kali ini Saya akan memberikan tutorial Cara merakit atau membuat Kabel lane Yang benar Langsung saja Peralatan yang dipersiapkan adalah Yang pertama itu tentu Kabel UTP ya Kabel UTP sesuai dengan Kebutuhan Disini saya menyiapkan Kurang lebih 1 meter ya Kemudian yang kedua Itu adalah RG45 RG45 seperti ini ya RG45 RG45 itu Itu macam-macam jenis Seperti dari segi harga Itu ada yang Pahal ada yang Ya murah lah Disini saya menggunakan yang Standar ya Merek AMP Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Yang ketiga itu adalah Tang creeping Tang creeping Bisa jenis seperti ini Ya Kemudian juga bisa Seperti ini Terserah Ini adalah tang creeping Ya Tang creeping Kemudian selanjutnya Yaitu Yang paling penting Adalah Land tester Land tester Ini penting ya Karena Ini adalah Untuk menguji Hasil akhir Dari Pembuatan Rakitan Land kita Jadi nanti Disini kita tes Kalau misalkan Salah benarnya Dia bisa menemukan Yang pertama Kita kupas Terlebih dahulu Kabel UTP Kepasnya itu Kurang lebih Sekitar segini Panjangnya Ini Kita kupas Setelah itu Kita susun Jadi Disini saya akan Menggunakan Tipe Strik Strik Untuk Urutannya itu Menggunakan Urutan Standar Internasional Jadi ini Kita lepas Terlebih dahulu Kita pisahkan Maksudnya Kita pisahkan Semua Yang terlilit Ini kabelnya Sudah dipisahkan Semuanya Sudah terpisah Baru Kemudian Kita susun Standar Internasional Putih Putih Orang Orang Kemudian Putih Hijau Biru Jadi setelah Setelah kita pilih Kita Kita Pelurut Seperti ini Di kabel itu harus lurus Kabelnya harus lurus Seperti ini Kita peluruti Ini sudah Sudah 4 1 2 3 4 Putih Orang Orang Putih Hijau Biru Kemudian Kemudian Putih Biru Kita pelurut Lagi Putih Biru Hijau Jadi jangan sampai Ada yang keriting Keriting itu Jangan sampai Harus kita luruskan Bahkan kalau Rambut itu Di Itu ya Di Serika Itu apa Nolong Ya Putih Orang Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Ini yang terakhir Dua ini Setelah kita Pelurut Seperti ini Ya Itu Kuku yang ada Di jempol kiri Ini kita Harus fungsikan Fungsikan Untuk menahan Menahan Seperti ini Ya Menahan Seperti ini Jadi kabel Itu urutannya Biar tidak berubah Jadi Biar Disini kita kunci Kita kunci Seperti ini Kita kunci Jadi kabel Tidak bisa berubah Tidak bisa Apa ya Berbalik Balik Jadi sesuai Dengan Urutan Sesuai dengan Urutannya Jadi seperti ini Kita Kita urutkan Lagi Putih Orang Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Ini Salah Putih Orang Putih Orang Kemudian Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Kita tekan Menggunakan Kuku jempol Ini Biar tidak berubah Setelah itu Selesai Ya Kurutannya Selesai Sudah lurus Seperti ini Juga Baru Kemudian Kita potong Kita potong Ini Menggunakan Tung Creping Tung Creping Disini Ada Ini Seperti ini Jangan sampai Dilepas Jangan sampai Dilepas Siletnya Karena fungsinya Disini Untuk Memotong Ini Kawatnya Pin Kita potong Sangat tajam Makanya Waktu kita Creping Hati-hati Karena ini Tajam Takut mengenai Jari Ini Jadi Hasilnya Ukurannya Itu Segini Segini Tidak Begitu Panjang Banget Disesuaikan Kita Kira-kira Seperti ini Kita Tahan Lagi Begudangkan Kuku Kita Kukur Lagi Kita Lihat Lagi Putih Orang Putih Hijau Biru Putih Biru Hijau Putih Coklat Coklat Setelah itu Kalau sudah Lurus Seperti ini Lurus Atasnya Permukaannya Lurus Lalu Kemudian Kita Ambil RG45 Seperti ini Kita Masukkan Ingat Kalau Masukkan Posisi RG45 Jangan sampai Terbalik Jadi Posisinya Seperti ini Tangan Kanan Megang RG45 Tangan Kiri Megang Kawatnya Kabelnya Jadi Posisinya Megang RG45 Seperti ini Jangan Sampai Begini Ini Salah Ya Sekali lagi Seperti ini Ini Salah Jadi Posisinya Harus Seperti ini Ya Jadi Kuncinya Ini ada Di bawah Patroannya Kuncinya Ada di bawah Nah Baru Setelah itu Kita Masukkan Masukkan Secara Perlahan Kalau Sudah Masuk Ini Kita Tekan Ya Kita Tekan Penuh Harus Ya Sedikit Menggunakan Kekuatan Tekan Permukaan Kawatnya Topinnya Itu Kalau Di Apa ya Di ujung RG45 RG45 Ini Kelihatan Kelihatan Sudah Kelihatan Nampak Warna kuning Emasnya Ya Warna Kawatnya Baru Setelah itu Kita Tang Jadi Itu Untuk RG45 Disesuaikan Ya Adalah Disini Tandanya Itu Ada Tulisan 8P 8P Itu Untuk Ukuran Standar RG45 Yang Ini Ya Terus Setelah itu Kita Masukkan Setelah masuk Seperti Ini Kita Tekan Menggunakan Tangan Dua Ya Biar Kekuatannya Itu Maksimal Untuk Pemkripingan Nah Kita Buka Selesai Sudah Ya Jadi Seperti Ini Proses Pembuatannya Ya Ini Masih Selesai Satu Dua Nya Juga Gitu Caranya Dengan Hal Yang Sama Ya Selesai kalian mengelupas kabel kemudian di dalamnya itu ada tali seperti ini ya itu usahakan jangan dipotong jadi tali ini fungsinya itu untuk menguatkan agar kabel itu waktu dikala ditarik tidak berubah ini adalah penguatnya jangan sampai dipotong biarkan saja ya selesai kemudian satu lagi yang harus kalian ingat dalam pembuatan kabel LAN seperti ini ya itu kabel ya disini kan ada yang namanya pengunci erat ya pengunci pengeratnya dari RG45 jadi si kabel itu harus lebih harus lebih dan harus mengenai penguncinya ini ya mengenai penguncinya ini jadi gak boleh kita panjang panjang kawatnya itu melebih ke sini itu gak boleh jadi harus harus mengenai pengunci dari RG45 ya jadi seperti itu ya itu penting jadi dikala kabel kena tarik ya kena tarik seperti ini dia gak akan lepas karena ada penguncinya ada kuncinya di RG45 nya ya udah setelah itu hasil akhir adalah ini kita uji coba menggunakan LAN tester ya ini sudah benar ya perhatikan jadi kalau berurutan sebelah kiri sebelah kanan ya itu ada angka 1 sampai 8 kalau secara bersamaan kanan sama si kiri ya berarti itu sudah benar tapi kalau misalkan yang kanan itu mengarah kedua yang kiri atau mengarah ke 4 atau 5 ya itu berarti salah ya karena disini adalah tipe strike jadi lurus strike itu lurus ya seperti ini lurus urutannya lurus 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 ya ini sudah benar jadi itu cara membuat atau merakit kabel land ya mungkin cukup sekian dulu tutorial kali ini semoga bermanfaat jangan lupa kalian share video ini yang paling penting lagi adalah di subscribe ya agar tidak ketinggalan video-video dari Triskong Video berikutnya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh